Perjudian adalah aktivitas apapun di mana Anda mempertaruhkan sesuatu untuk memenangkan kemungkinan yang menguntungkan. Peraturan dan jumlah taruhan dalam perjudian ditentukan sebelum permainan dimulai. Kemudian pemain yang kalah dalam perjudian akan memberikan taruhannya kepada si pemenang. Judi juga dapat mempengaruhi otak sehingga menyebabkan kecanduan. Sejarah judi sudah ada dan sama panjangnya dengan sejarah peradaban umat manusia. Akhir-akhir ini, judi yang sedang ramai di Indonesia ialah judi online. Bahkan, bangsa kita disebut sedang dalam kondisi darurat judi online. Hal ini dikarenakan Indonesia merupakan peringkat pertama pemain judi online di dunia. Tapi mau bagaimanapun, dari zaman dulu sampai zaman sekarang, dari warga sipil biasa sampai para bangsawan, perjudian akan selalu ada. Di video kali ini, kita akan membahas banyak hal seputar judi. Dimulai dari sejarahnya, kemudian dampak negatif dari judi, hingga menyembuhkan kecanduan berjudi. Sebelum judi memasuki Indonesia, ternyata sejarah perkembangan judi sudah ada semenjak tahun 2300 sebelum masehi, yang dimulai dari kemunculan judi loterai di Cina kuno. Berkembang ke tahun 500 sebelum masehi, pada era ini permainan dadu ditemukan oleh pahlawan mitologi Yunani kuno pada saat Perang Troy. Di zaman itu, padahal segala bentuk perjudian dilarang dilakukan di dalam kota kuno Roma, dan diberlakukan hubungan pada mereka yang tertangkap basah melakukan judi diharuskan membayar denda sebesar 4 kali lipat dari nilai taruhan. Pada dasarnya, setiap kelompok yang dianggap melanggar aturan seringkali berpikir, Pemikiran seperti ini yang mungkin menimbulkan inovasi baru pada dunia judi di Roma saat itu. Mereka tidak lagi menggunakan uang saat berjudi. Mereka membuat chip sendiri untuk berjudi, dan chip tersebut kemudian dapat ditukarkan dengan uang. Ini merupakan chip pertama yang ditemukan dan digunakan dalam dunia judi. Jika mereka tertangkap sedang berjudi oleh petugas keamanan kota, maka mereka bisa berkilah bahwa mereka tidak menggunakan uang dalam permainan tersebut. Mereka cuma menggunakan chip yang berbentuk seperti uang mainan, sehingga mereka dapat menghindari hukuman membayar denda sebesar 4 kali lipat dari nilai taruhan. Lalu pada tahun 800 Masehi, permainan kartu muncul di Cina. Kemudian pada abad ke-14, permainan kartu juga mulai memasuki Eropa. Dibawa oleh para pelancong yang datang dari Cina. Lalu pada tahun 1796, Blaise Pascal menemukan permainan roulette. Dia adalah seorang fisikawan dan matematikawan dari Perancis. Awalnya, dia membuat mesin roulette ini justru ingin membuat mesin gerak abadi. Mesin yang terus beroperasi tanpa menarik energi dari sumber eksternal. Roulette juga sering disebut sebagai permainan iblis. Hal ini dikarenakan jumlah semua angkanya adalah 666. Walaupun dikait-kaitkan dengan mistis oleh sebagian orang, nyatanya ini murni hanya karena hitung-hitungan matematika saja. Kemudian judi juga berkembang di Indonesia. Di Indonesia, judi sudah ada sejak zaman dulu. Di keseharian masyarakat Nusantara zaman dulu, perjudian juga berkembang pesat. Hal ini dibuktikan karena ditemukan beberapa prasasti, naskah, dan juga relief. Contohnya perjudian di masyarakat Jawa kuno yang sangat beragam. Mulai dari sabung ayam, adu kambing, hingga adu babi. Praktik perjudian di masa ini termasuk ke dalam kategori kejahatan. Bahkan diatur dalam kitab Purwadi Gama yang disusun pada abad ke-9 masa kerajaan Majapahit. Kitab ini membagi kejahatan ke dalam 18 jenis. Dan taruhan atau perjudian termasuk ke dalam salah satu kejahatan. Berkembang ketika VOC datang ke Indonesia, sekitar tahun 1620, mereka memberikan izin ke semua rumah judi yang ada di dalam benteng Batavia ataupun di luar benteng. VOC juga mendapatkan keuntungan yang sangat besar dari rumah judi tersebut karena diterapkannya pajak yang tinggi. Sejak masa Sobengkong, Kapitan Tiang Hoa pertama di Batavia, pada saat itu didirikan rumah judi yang resmi. Ia juga diberi hak menarik cukai sebesar 20% dari pajak judi yang dikenakan VOC kepada para pemilik rumah judi. Judi kartu dan dadu, atau saat itu disebut juga judi po, merupakan jenis perjudian yang cukup terkenal di kalangan penggemar judi di Batavia. Masyarakat Tionghoa pada masa itu juga sudah memperkenalkan judi Capnyiki. Dan juga seiring berkembangnya informasi, permainan lotre ala Eropa mulai masuk Hindia Belanda pada pertengahan abad ke-19. Kemudian perjudian di Indonesia terus berkembang hingga tahun 1960-an. Di tahun-tahun itu berkembang jenis undian berhadiah legal yang dikeluarkan oleh Yayasan Rehabilitasi Sosial. Yayasan ini dibentuk oleh pemerintah untuk urusan-urusan sosial. Karena keperluan dananya begitu besar, dipilihlah undian berhadiah sebagai salah satu cara untuk menutupinya. Pengundian hadiah Yayasan Rehabilitasi Sosial dilakukan setiap satu bulan sekali. Tidak hanya undian hadiah milik pemerintah, masyarakat pun dihibur oleh jenis perjudian lain yang ilegal. Namanya Lotre Buntut. Cara memainkannya hanya dengan menebak dua angka terakhir undian berhadiah yang dikeluarkan Yayasan Rehabilitasi Sosial. Lotre Buntut ini bertebaran hingga ke polosok-polosok neerah. Sasarannya adalah petani, buruk, dan bahkan pengangguran. Tanpa memerlukan peraturan yang sulit, para pecanduk permainan ini dapat langsung memasangkan taruhannya. Besaran hadiah yang didapat pun cukup menggiurkan. Berkisar antara 60.000 sampai 80.000 rupiah. Dan juga di ibu kota, Gubernur Ali Sadikin yang dilantik tahun 1966 memunculkan banyak pro-kontra. Dia melegalkan permainan judi yang dikenal sebagai NALO, National Lotre. Ali Sadikin melakukan ini berdasarkan Undang-Undang No. 11 tahun 1957 tentang tanggung jawab pemerintah terhadap daerahnya sendiri. Namun dibalik pro-kontra yang menyeret Ali Sadikin, peledalan itu terbukti mampu membangun Jakarta menjadi lebih baik. Banyak infrastruktur yang dibangun, dan pemerintah juga dapat memenuhi kebutuhan masyarakat kala itu. Kemudian, pemerintah Republik Indonesia secara resmi mengeluarkan larangan bermain judi sejak tahun 1970-an. Melalui Undang-Undang No. 7 tahun 1974 tentang penertiban perjudian. Segala praktik perjudian di Indonesia dihapus karena hal itu bertentangan dengan agama dan moral Pancasila. Undang-Undang ini berlaku hingga sekarang. Mikrogaming adalah salah satu kasino terbesar dan pengembang permainan slot di dunia sekarang ini. Dan mereka dianggap sebagai pelopor dari judi online. Langkah awal menuju dunia kasino virtual terjadi pada tahun 1994. Sepanjang 1994 sampai saat ini, pengembangan varian-varian judi online terus muncul dalam persaingan industri yang ketat. Judi online dengan tampilan seperti sekarang hadir pada tahun 2003, yang dikembangkan oleh Playtech, yang menggabungkan kasino dunia nyata dan kasino dunia online. Singkat cerita, judi online mulai masuk ke Indonesia. Tapi perkembangan judi online di Indonesia sangat mengkhawatirkan. Menurut data dari PPATK, selama tahun 2023, total transaksi judi online di Indonesia diperkirakan mencapai 200 triliun rupiah. Sedangkan kerugian dari judi online ditaksir mencapai 27 triliun per tahun. Yang membuat miris, justru sebagian besar orang yang bermain judi online dari kalangan berpenghasilan rendah. Hal ini diidentifikasi dari jumlah taruhan dengan nomina kecil di bawah 50 ribu rupiah dari kalangan pelajar, mahasiswa, buru, pegawai swasta, driver object online, hingga ibu rumah tangga. Ini sudah sangat merugikan dan berdampak negatif bagi negara. Negara kehilangan potensi pajak karena aktivitas ekonomi ilegal. Ancaman hukuman bagi pelaku judi online adalah penjara hingga 10 tahun atau denda hingga 1 miliar rupiah. Dana yang mengalir dari judi online diduga disalurkan kesejumlahan negara, seperti Singapura, Malaysia, Filipina, Hong Kong, dan Cina. Hal ini dapat mengancam kedaulatan dan keamanan nasional Indonesia. Pemerintah juga berupaya memberantas dan mencegah perkembangan judi online di masyarakat dengan berbagai cara. Kementerian Kominfo telah memutus akses lebih dari 60 ribu konten yang terindikasi perjudian online selama 2023. PPATK juga telah membukulkan sekitar seribu rekening terkait judi online. Selain itu, pemerintah juga berkoordinasi dengan kementerian dan lembaga lainnya, seperti platform digital, operator seluler, penyelenggara jasa internet, bank, dan penyelenggara jasa keuangan untuk penanganan judi online. Meskipun demikian, pemberantasan judi online di Indonesia masih menghadapi banyak tantangan dan ambatan. Salah satunya adalah sulitnya melacak dan mengidentifikasi para pelaku judi online yang menggunakan teknologi yang beroperasi secara lintas negara atau menggunakan VPN. Oleh karena itu, diperlukan kerjasama dan sinergi antara semua pihak yang terkait, termasuk masyarakat, untuk memberantas praktik judi online di Indonesia. Secara individu, judi online memiliki berbagai efek negatif yang sangat merugikan. Salah satunya dapat mengganggu kesehatan mental. Seseorang yang sering berjudi cenderung mengalami stres, kecemasan, dan depresi. Kondisi ini umumnya terjadi ketika mereka merasa tidak mampu mengendalikan kebiasaan dalam berjudi. Judi online juga dapat memicu kecanduan yang benar-benar berpengaruh pada kesehatan mental. Kebanyakan pecandu judi online tidak bisa sadar hingga akhirnya mereka kehilangan semuanya. Bukannya untung, semua penjudi online sudah pasti merugi. Kemenangan yang didapatkan bisa saja tidak sebanding dengan kekalahan yang dialami sebelumnya. Kehabisan uang dan kecanduan judi online dapat membuat seseorang sering meminjam uang ke banyak orang, hanya untuk bisa berjudi lagi. Tidak sedikit juga yang terjangkit pinjaman online. Tidak sedikit juga yang melakukan tindak kriminal dengan mencuri atau menipu orang lain untuk mendapatkan uang hanya agar bisa berjudi. Hal ini bisa menyebabkan rusaknya hubungan dengan orang-orang terdekat, seperti keluarga, teman, dan pasangan. Ketika seseorang terus-menerus menghabiskan waktu dan uang untuk melakukan judi online, mereka cenderung mengabaikan hubungan sosial yang penting dalam kehidupan. Di samping itu, mereka mungkin merasa kurang tertarik untuk melakukan aktivitas selain berjudi dan lebih memilih untuk mengisolasi diri dari lingkungan sekitar. Ketika mengabaikan hubungan sosial dan menyendiri, di saat itu juga muncul banyak masalah dikarenakan judi. Hal ini dapat meningkatkan resiko bunuh diri. Judi online dapat menyebabkan gangguan mental yang parah, seperti depresi dan gangguan bipolar. Orang-orang yang mengalami gangguan mental ini memiliki resiko lebih tinggi untuk melakukan bunuh diri dibanding dengan orang-orang yang tidak mengalaminya. Selain itu, judi online juga dapat menyebabkan rasa putus asa, rasa bersalah, rasa malu, dan tidak berharga akibat kerugian finansial dan hubungan sosial. Judi online mempengaruhi otak seseorang dengan merangsang sistem hadiah otak, yang sama seperti yang terjadi pada penggunaan obat-obatan atau alkohol yang dapat menyebabkan kecanduan. Studi menunjukkan kalau pelepasan dopamin selama berjudi terjadi di area otak yang sama dengan yang diaktifkan oleh penggunaan obat-obatan. Paparan berulang pada judi dan ketidakpastian menghasilkan perubahan yang berlangsung lama pada otak manusia, mirip dengan pengaruh obat-obatan. Ketika seseorang berjudi, beberapa sistem neurotransmitter terpengaruh dalam otak, dengan neurotransmitter utama seperti dopamin dan serotonin dilepaskan selama bertaruh dalam berjudi. Hal ini membuat cara menghilangkan kecanduan berjudi sama seperti menghilangkan kecanduan narkoba, dengan dirahabilitasi dan merubah mindset hidup untuk kedepannya. Sebelum menyembuhkan kecanduan judi online, kamu harus sadar kalau kamu sedang kecanduan, karena jika belum sadar sedang kecanduan, kamu gak akan pernah bisa menyembuhkan kecanduan judi online. Seseorang bisa dikatakan sudah kecanduan judi ketika orang itu semakin lama semakin banyak mengeluarkan jumlah uang untuk berjudi setiap harinya. Banyak juga yang sudah kehilangan segalanya dikarenakan digunakan untuk berjudi, sehingga memiliki hasrat mengembalikan kerugian dengan mencoba mendapatkan kembali uang yang hilang dengan lebih banyak berjudi. Dalam posisi ini kamu sudah dipastikan sebagai orang yang sudah kecanduan judi. Untuk menghilangkan kecanduan berjudi, kamu harus menghindari mengunjungi situs-situs judi online untuk menjauhi dari perjudian dan jangan pernah mencoba bermain judi online lagi. Karena kalau kamu sudah kecanduan, dengan melihat tampilan website dari judi online saja kamu langsung bisa terbata kembali untuk berjudi. Kemudian dengan memblokir akses ke situs-situs judi online juga dapat membantu menghilangkan kecanduan. Kamu bisa gunakan aplikasi tertentu untuk memblokir situs judi dengan mudah. Kemudian untuk menghindari kecanduan judi online, kamu harus menjauhi orang-orang yang bermain judi online. Hal ini diupayakan karena banyak orang yang bermain judi online dikarenakan ikut-ikutan orang sekitar. Kemudian cari kesibukan yang lebih positif seperti olahraga, membaca buku, atau belajar hal baru. Contohnya seperti belajar cara mengatur uang dengan baik agar tidak dialihkan ke judi online. Kemudian berbicara dengan orang yang dapat dipercaya dan mencari dukungan dari lingkungan terdekat untuk membantu menyembuhkan kecanduan judi. Atau dengan konsultasi ke psikolog juga akan sangat membantu dalam menghilangkan kecanduan judi. Namun, perlu diingat kalau proses pemulihan kecanduan judi tidak instan dan membutuhkan niat yang kuat untuk keluar dari kecanduan tersebut. Perlu juga meminta bantuan orang sekitar untuk membantu dalam proses penyembuhan kecanduan. Bagi yang belum pernah bermain judi, jangan pernah sesekali berpikir untuk mencoba melakukan judi dengan model apapun judinya. Karena, sekali saja kamu mencoba judi, sangat besar kemungkinan kamu langsung kecanduan tanpa kamu sadari. Dan jika sudah kecanduan, maka kamu sendiri yang akan menyesalinya, bahkan bisa merugikan orang lain. Kemudian yang harus diingat adalah, tidak ada orang yang bisa kaya lewat judi. Sekalipun mendapatkan keuntungan dalam judi, kebanyakan keuntungan itu pasti dipakai untuk hal yang tidak baik. Dan kebanyakan dipakai untuk berjudi kembali, untuk memenuhi hasrat kecanduan judi. Secara peraturan, tidak ada permainan judi yang menguntungkan penjudi. Dari peraturan perjudian zaman dulu sampai peraturan perjudian zaman sekarang, sudah pasti menguntungkan bandar. Apalagi judi online, yang secara sistem diatur oleh admin-admin yang mengontrol ketika seseorang bermain judi. Tidak pernah ada orang yang berhasil menaikkan keuangan lewat judi. Justru kamu akan mendapatkan kerusakan pada otak, penghasilan yang menurun, menjadi jauh dengan orang sekitar, dan yang paling parah kamu bisa kehilangan semuanya. Perjudian sering disebut sebagai salah satu penyakit dalam bermasyarakat. Orang yang melakukan judi berharap akan mendapatkan keuntungan dengan cara instan. Meskipun pada praktiknya, judi malah menyebabkan kerudian. Kecanduan judi dapat menyebabkan hilangnya kontrol atas perilaku perjudian, menghabiskan waktu dan uang yang tidak terkendali, serta mengganggu kehidupan sosial, emosional, dan finansial seseorang. Sebagai seorang manusia, kehidupan kita juga bisa diartikan sebagai perjudian. Perjudian dalam proses perjuangan tanpa henti, perjudian ketika memilih jalan hidup, dan perjudian dalam memilih benar atau salah. Kita diciptakan sebagai makhluk yang mempunyai akal untuk memilih segala hal. Tapi, semua yang kita pilih dan semua yang kita lakukan sudah pasti ada dampaknya di kehidupan mendatang. Jika kamu merasa gagal, bangkit lagi dan jadikan kegagalan sebagai pembelajaran untuk menjalani kehidupan yang lebih baik di masa depan. Dan juga jangan terlalu memikirkan tentang masa depan yang tidak pasti, karena satu-satunya hal yang pasti tentang masa depan adalah ketidakpastian. Terima kasih telah menonton!